pertama-tama bunda siapkan wortel ini wortelnya sedikit aja cuman sekitar 30 gram ini seri kecil-kecil ya ini seperti dipotong dadu yang kecil banget atau kalau bunda mau menyerutnya dengan serutan sayur yang kasar itu juga boleh sesuai selera aja kalau sudah ini wortelnya kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga daun bawang satu batang ini saya iris tipis ya dan kalau sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu juga siapkan satu siung bawang putih ini satu siung cukup ya bunya karena kita buatnya cuman sedikit ini saya giling halus nah seperti ini udah cukup ya ini bawang putihnya kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga tahu saya menggunakan empat buah tahu yang ukuran sedang ini saya beli di pasar harga satunya 350 rupiah kalau Bunda ada tahu kuning lebih bagus ya jadi nanti enggak perlu dikasih pewarna tahunya ini tahunya saya haluskan menggunakan garpu aja Bunda boleh menggunakan alat apapun ya apalagi kalau sudah membuatnya dalam jumlah banyak untuk jualan Bunda bisa menggunakan ulekan ataupun blender jadi lebih mudah mengerjakannya kalau sudah ini tahunya kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga mie kuning di sini saya menggunakan mie kuning yang agak tipis ya ini saya beli satu pak harganya murah banget cuman 10.000 rupiah ini isinya ada 27 keping jadi satu kepingnya hanya sekitar 300an ini yang saya pakai cuman tiga keping aja dan kalau ditimbang tiga keping ini sekitar 55 gram jadi hampir mirip dengan mie instan yang ukuran kecil itu ya Bunda yang harganya 1400 tapi karena ini kita belinya mie kuning tanpa bumbu jadi bisa lebih murah modalnya ini cuman sekitar seribuan aja ini akan saya rebus sampai lunak nah ini yang udah direbus dan sudah saya tiriskan kemudian ini akan saya gunting-gunting dulu agar lebih ini pendek jadi nanti lebih mudah ya saat kita membentuk-bentuknya alternatif lain mudah bisa mengacurkannya terlebih dahulu tadi sebelum direbus jadi nanti setelah direbus ini mie nya udah pendek-pendek nggak perlu digunting lagi kalau sudah kemudian masukkan tahu empat buah yang tadi sudah kita haluskan ini kita masukkan semua aja sekaligus kemudian masukkan juga wortel yang tadi sudah kita potong kecil-kecil juga tambahkan satu batang daun bawang yang sudah diiris tipis juga tambahkan bawang putih satu siung yang tadi sudah kita giling halus masukkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk garam setengah sendok teh lada bubuk seperempat sendok teh kemudian ini kita aduk sampai rata jika sudah rata kemudian masukkan 3 sendok makan tepung salgu atau Bunda juga boleh menggantinya dengan tepung tapioca atau boleh juga dengan tepung maizena silahkan ya gunakan yang paling ekonomis karena kita akan untuk jualan yang harga murah ya biar modalnya masuk kemudian ini kita aduk lagi sampai rata di sini saya mengaduknya menggunakan tangan ya biar lebih mudah dan saya bisa merasakan teksturnya apakah ini sudah pas atau belum jika misalnya adonan Bunda ini kadar airnya tinggi dari mie yang tadi sudah direbus Bunda boleh menambahkan tepungnya ya lebih dari 3 sendok sampai didapatkan tekstur yang bagus bisa dibentuk-bentuk dan tidak terlalu lengket oh ya tambahkan juga sedikit pewarna kuning ya agar tampilannya lebih menarik karena untuk jualan tapi jika untuk makan sendiri ini pewarna makanannya silahkan di skip aja kemudian ini kita aduk lagi sampai pewarnanya benar-benar tercampur rata oh ya kalau Bunda mau menggunakan tepung maizena gunakan tepung maizena yang curah ya jangan yang bungkusan atau yang kotakan itu karena harganya cukup mahal dan kurang terjangkau kalau untuk jualan yang murah tapi kalau misalnya Bunda menggunakan tepung maizena yang kilauan atau curah itu harganya murah banget nah seperti ini udah cukup ini bisa langsung kita bentuk-bentuk oh ya jangan lupa gunakan sarung tangan plastik ya yang sudah diberi dengan sedikit minyak sayur ambil sedikit adonan kemudian letakkan stick es krim di bagian tengahnya kemudian ini kita kepal-kepal dibentuk seperti ini bagaimana mudah ya Bunda membuatnya saya ulangi lagi ya ambil sedikit adonan kemudian letakkan es krim di bagian tengahnya sambil agak dikepal-kepal dan membentuk seperti sempol seperti ini jika Bunda membentuk seperti yang ada di video ini satu resep bisa menghasilkan 13 sempol tahu seperti ini oh ya untuk stick es krimnya kalau untuk jualan Bunda langsung beli yang satu pak aja ya sekaligus karena harganya jauh lebih murah Bunda bisa membelinya di toko kue ataupun di toko online ini satu pak yang isi 500 piece harganya cuman 7500 jadi satu pisenya ini kalau beli sekaligus banyak cuman sekitar 15 rupiah jika sudah dibentuk semua ini bisa langsung Bunda goreng ataupun boleh direbus juga ya kalau untuk di stok dan punya saya ini akan saya rebus aja dulu biar lebih awet siapkan air dalam panci yang sudah dipanaskan ini akhirnya agak banyak ya Bunda ini kita didihkan dan diberi sekitar setengah sendok makan minyak sayur nah ini setelah airnya mendidih kemudian masukkan 10 tahu yang tadi udah kita buat ini kita rebus sampai matang ciri-ciri sudah matang ini akan mengambang dengan sendirinya nah jika sudah mengambang ini langsung aja kita angkat jangan lama-lama karena ini kan terbuat dari tahu ya kalau terlalu lama direbus ini nanti bisa hancur jadi kalau sudah ada yang mengambang ini langsung bisa kita angkat aja nah ini yang tadi sudah direbus ini memang masih panas ya jadi masih agak lunak dan lengket jadi ini harus kita dinginkan terlebih dahulu nah ini punya saya yang udah didinginkan ini jadinya bagus ya udah jadi lebih kokoh dan nggak terlalu lengket jika sudah direbus seperti ini ini bisa Bunda setok ya Bunda misalnya Bunda untuk jualan besok harinya ini bisa Bunda buat satu hari sebelumnya kemudian disimpan di kulkas bawah kemudian dibawa keesokan harinya untuk dijual atau digoreng tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja siapkan minyak yang sudah dipanaskan dalam wajan secukupnya kemudian ini kalau udah panas minyaknya kita goreng aja untuk menggorengnya gunakan api sedang cenderung besar ya kenapa kita pakai api sedang cenderung besar ini biar nggak terlalu lama kerendam di minyaknya dan bagian luarnya ini juga akan cepat garing dan berkulit karena kan bagian dalamnya ini sebenarnya udah mateng ya kita hanya tinggal menggaringkan bagian luarnya ini sebenarnya gorengnya nggak sampai garing sih ya ini sampai agak berkulit aja jadi nanti rasanya akan lebih sedap dan mantap jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ini dua sisinya sudah berwarna agak kecoklatan dan sudah agak berkulit ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan nah ini yang tadi sudah kita goreng ini sangat menarik ya bunya ini terlihat sangat menggoda selera ini dimakan seperti ini aja udah enak banget tapi ini agak rasanya lebih mantap ini akan saya beri tambahan saus sambal juga saus mayones jadinya seperti ini ini terlihat sangat menggoda selera ya bunya siapa yang menyangka kalau ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini tahunya lembut, gurih, bercampur dengan mie yang lezat ditambah dengan saus sambal dan saus mayones di atasnya hmm ini benar-benar enak ini bukan hanya bisa dijadikan sebagai camilan tapi untuk dijadikan lauk juga sedap ya ini kalau bunda makan satu pasti kurang ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp4.996 menghasilkan 13 piece jadi modal satuannya sekitar Rp384 nah ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribuan aja tapi untuk kerincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bunya silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama bunda siapkan kulit lumpia disini saya menggunakan kulit lumpia yang ukuran sedang ini saya beli bungkusan di pasar harganya Rp8.000 per bungkusnya ini isinya ada sekitar 50 lembar jadi satu lembarnya modelnya sekitar Rp160 oh ya kulit lumpia ini bisa di stok ya bunya dan bisa tahan sampai 3 hari di kulkas bawah tapi pengalaman saya kalau sudah lebih dari 3 hari memang ini masih bagus tapi sudah nggak lentur lagi dan mudah sobek jadi kalau misalnya bunda mau nyetok kulit lumpia seperti ini usahakan tidak lebih dari 2 atau 3 hari nah kulit lumpia ini kita sisikan terlebih dahulu kemudian kita siapkan kerupuk disini saya menggunakan kerupuk udang ini rasanya enak banget ini mirip seperti kerupuk udang yang lebar itu ya yang sering dikondangan tapi ini harganya lebih murah ini saya beli di pasar harganya hanya Rp4.500 per 250 gram dan di beberapa daerah ini disebut kerupuk satang ya tapi kalau di daerah bunda nggak ada kerupuk yang seperti ini bunda boleh menggunakan kerupuk yang lain yang penting harganya murah meriah dan rasanya enak kerupuk ini nggak saya pakai semua saya cuma pakai 50 gram nah ini yang udah saya timbang ini beratnya 50 gram dan ini akan saya tumis hingga menjadi lunak tapi sebelumnya kita siapkan dulu bahan lainnya ya ini kita sisikan terlebih dahulu siapkan 2 siung bawang putih ini yang ukuran kecil ini akan saya ulek sampai halus nah seperti ini udah cukup ya kemudian siapkan wajan yang sudah diberi sedikit minyak untuk menumis masukkan bawang putih yang tadi sudah kita haluskan ini bawangnya kita tumis sampai harum dan wangi nah seperti ini udah cukup kemudian masukkan kerupuk 50 gram yang tadi udah kita siapkan dan tambahkan air sebanyak 250 ml nah ini kita biarkan sampai mendidih dan jika sudah mendidih seperti ini kemudian ini api kompornya kita matikan dan kita tutup dan kita diamkan sampai sekitar 1 jam atau boleh lebih sampai kerupuknya ini benar-benar melar dan lunak sambil menunggu kerupuknya lunak kita siapkan perkatnya ya untuk perkatnya mudah hanya 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan 2 sendok makan air kemudian ini kita aduk sampai rata ini kita menggunakan 1 sendok makan terigu aja masih sisa banyak ya bunda jadi kalau misalnya bunda buat untuk 2 resep maka 1 sendok makan tepung terigu ini pun cukup untuk digunakan sebagai perkatnya jika sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita lihat ya kerupuk yang tadi udah kita diamkan nah ini punya saya sudah sekitar 1 jam sebenarnya 1 jam lebih ini ya ini kerupuknya udah benar-benar lunak dan melar tapi kalau misalnya punya bunda belum benar-benar lunak dan melar bunda boleh menambahkan lagi airnya dan ditunggu beberapa saat lagi sampai benar-benar lunak kerupuknya nah tapi kalau punya saya ini udah cukup ini akan saya masak lagi sebentar untuk mengurangi kadar airnya kemudian masukkan telur ini saya orak-arik dulu di sebelahnya di sebelah pinggirnya ya biar agak kering kemudian ini baru kita aduk sampai tercampur rata dengan kerupuknya kemudian tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh lada bubuk setengah sendok teh gula pasir dan satu sendok teh cabai bubuk kalau bunda lebih suka pedas boleh ditambahkan ya cabai bubuknya tapi kalau untuk jual seribuan dan dirasa cabai bubuknya ini masih terlalu mahal ini cabai bubuknya boleh di skip ya jadi disesuaikan lagi dengan harga jualnya kemudian ini kita aduk lagi sampai rata nah seperti ini sudah cukup ini bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke dalam mangkuk dan ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian ambil satu lembar kulit lumpia kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan kerupuk atau seblak di atas kulit lumpia ini kita membentuk segitiga kemudian dilipat seperti ini lipat juga kiri kanannya kemudian dilipat lagi ke atas membentuk segitiga kemudian bagian pinggirnya kita oles dengan terigu sebagai perkat kemudian kita lipat lagi seperti ini nah jadinya seperti ini mudah ya bunda cara membuatnya saya ulangi lagi ya ambil satu lembar kulit lumpia kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan adonan seblak di atasnya ini kita bentuk segitiga dulu dan dilipat seperti yang ada di video kemudian pinggirnya kita beri terigu yang sudah dicairkan sebagai perkat kemudian dilipat lagi seperti ini nah jadinya seperti ini mudah ya bunda dengan banyak latihan dan sering melakukannya insya Allah ini akan terasa lebih mudah dan cepat jika sudah diisi dengan seblak ini bisa kita setok ya bunda atau misalnya bunda mau jual untuk esokan harinya ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya kemudian disimpan di kulkas bawah dan di bawah esokan harinya untuk dijual atau digoreng oh ya untuk 50 gram kerupuk ini bisa menghasilkan 8 buah lumpia isi seblak nah ini saat masak kerupuknya harus benar-benar melar ya bunda agar hasil isinya ini banyak karena kalau kerupuknya ini enggak kita buat sampai melar banget nanti hasilnya cuma sedikit dan pastinya jadi lebih boros ya punya saya ini akan langsung saya goreng aja siapkan minyak yang sudah dipanaskan dalam wajan kemudian ini kita goreng menggunakan api sedang aja jangan terlalu besar ya apinya agar hasilnya garing dan geruk sampai ke dalam oh ya ini lebih enak dimakan selagi hangat loh bunda jadi kalau bisa ini digoreng saat ada yang membeli aja sehingga pembeli bisa mendapatkan camilan yang masih hangat kriuk dan lezat ini kita goreng sampai dua sisinya berwarna kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ya ini dua sisinya udah berwarna kecoklatan ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng sampai selesai nah ini yang sudah digoreng tadi ini baru diangkat aja sudah tercium wangi kerupuk udangnya sedap banget ini kalau dimakan seperti ini aja udah enak banget tapi ini agar rasanya lebih mantap dan tampilannya lebih menarik akan saya tambahkan sedikit saus sambal juga saus mayonese dan sedikit daun bawang agar lebih wangi dan sedap nah tampilannya jadi seperti ini jadi semakin menarik ya bunda siapa yang menyangka kalau ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah apalagi ini rasanya juara mantep banget soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini luarnya garing, keriuk dalamnya gurih banget enak terasa ada udangnya juga ada pedas-pedasnya hmm pokoknya ini enak banget kalau bunda makan satu pasti kurang ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga dan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis oh iya modal untuk satu resep ini sekitar 5.280 rupiah menghasilkan 8 piece jadi modal satuannya sekitar 660 rupiah nah ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribu sampai dua ribuan aja tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bunda silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda apalagi harga di setiap daerah kan bisa berbeda-beda ya terima kasih ya udah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap kan pisang jantan saya menggunakan 11 pisang jantan yang sudah matang ini pisangnya ukuran kecil ya jadi nanti kuenya paling jadi hanya 10 buah ini kalau bunda gak punya pisang jantan bunda bisa menggunakan pisang lain tapi pastikan kalau pisang yang digunakan ini udah matang ya agar nanti hasilnya manis dan sedap pisang ini saya beli di pasar harganya murah banget untuk pisang yang sudah kematangan seperti ini di tempat saya 1 kresek itu isi 3-4 sisir hanya 5.000 rupiah tapi kalau di tempat bunda tidak ada pisang jantan atau harganya berbeda bunda bisa menggunakan pisang lain ya yang harganya lebih ekonomis karena kita kan untuk jualan yang harga murah nah pisang ini saya kukus terlebih dahulu sampai matang dan lunak untuk pisang yang sudah kematangan seperti ini mengukusnya gak perlu lama-lama sebentar aja pasti akan segera matang dan ciri pisang jantan yang sudah matang itu biasanya akan agak merekah nah seperti ini ya ini sudah matang ini teksturnya jadi lebih lunak ini saya kupas terlebih dahulu kemudian ini saya haluskan saya menghaluskannya menggunakan ulekan kalau misalnya bunda mau menggunakan wat yang lain silahkan bisa menggunakan chopper ataupun blender yang penting nanti hasil akhirnya menjadi halus tapi jika bunda ingin mendapatkan tekstur yang agak kasar ya masih berasa ada pisangnya ini cukup diulek seperti ini aja dan menurut saya jika masih ada tekstur pisangnya ini justru lebih enak jika pisangnya sudah halus kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu kemudian ini kita aduk rata oh ya jika punya bunda pisangnya ini setelah direbus sekadar airnya cukup tinggi bunda boleh menambahkan tepung terigunya ya sampai didapat adonan yang bagus mudah dibentuk-bentuk dan tidak terlalu lengket dan jika nanti saat dibentuk atau agak lengket bunda bisa menggunakan sarung tangan plastik ya agar lebih mudah jika sudah rata kemudian ini kita sisikan terlebih dahulu sekarang kita siapkan untuk isiannya disini saya menggunakan meses untuk isiannya kalau misalnya bunda mau menggunakan yang lain boleh ya misalnya gula merah atau yang lainnya meses yang saya gunakan ini adalah meses kiluan yang re-pack jadi ini jelas lebih murah ya dibandingkan kita membeli meses yang kemasan berbaret ini saya beli di pasar harganya hanya 5 ribuan untuk 250 gram dan untuk satu resep ini kita hanya menggunakan sedikit banget gak nyampe 100 gram kemudian ambil sedikit adonan pisang ini kita bentuk bulat kemudian dipipihkan dan ini kita isi dengan meses yang tadi sudah kita siapkan ini mengisi mesesnya boleh agak banyak ya bunda agar nanti hasilnya lebih enak dan mesesnya lebih terasa ini kita tutup dan menutupnya ini harus rapat ya bunda agar nanti saat digoreng mesesnya ini gak keluar bagaimana mudah ya bunda cara membuatnya saya ulangi sekali lagi ya ambil sedikit adonan kemudian ini kita isi dengan meses yang tadi sudah kita siapkan kemudian ini kita tutup membentuk bulat dan ini menutupnya pastikan rapat agar nanti mesesnya tidak terbuka saat digoreng oh ya jika bunda membuat seperti anda di video ini nanti akan menghasilkan 10 buah kue pisang isi coklat lanjutkan melakukan hal yang sama sampai semua adonan habis jika semuanya sudah diisi dengan meses ini akan kita panir dan ini untuk memanirnya kita tidak perlu menggunakan adonan pencelup ya seperti biasa kita memanir tapi ini bisa langsung kita baluri aja dengan tepung panir karena ini permukaannya cukup basah dan lengket jadi bisa langsung mengikat tepung panirnya tanpa harus menggunakan adonan pencelup ini memanirnya sambil agak ditekan-tekan ya bunya agar tepung panirnya melekat dengan bagus ke pisangnya oh ya jika bunda ingin tepung panirnya ini melekat lebih banyak ke adonan pisang bunda bisa memblender tepung panirnya terlebih dahulu jadi nanti permukaannya ini akan lebih halus dan padat dengan baluran tepung panir jika sudah dipanir semua ini bisa kita setok ya bunya jadi misalnya bunda ingin membuat untuk jualan besok ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya kemudian disimpan di kulkas bawah dan bisa dijual atau dibawa kelapa keesokan harinya tapi bunya saya ini akan langsung saya goreng aja siapkan minyak yang sudah dipanaskan dalam wajan ini kita goreng menggunakan api sedang aja gak usah lama-lama karena kan ini pisangnya udah mateng ya bunya kita hanya mematangkan tepung panirnya saja ini kita goreng sampai dua sisinya berwarna kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ya ini sudah berwarna kecoklatan dua sisinya ini bisa kita langsung angkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng sampai selesai nah ini yang udah kita goreng tadi ini harumnya aja udah tercium wangi pisang bercampur dengan mesis coklat ini dimakan seperti ini aja udah enak banget tapi agar tampilannya lebih menarik ini akan saya tambahkan sedikit selai stroberi dan taburan gula halus tapi jika bunda ingin menjualnya dengan harga seribuan ini selai dan gula halusnya silahkan disesuaikan lagi ya dengan harga jualnya nah tampilannya jadi seperti ini ini jadi semakin menarik dan menggoda selera ya bunda siapa yang menyangka jika camilan seenak ini hanya dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah aja soal rasa hmm ini jangan diragukan lagi ini enak banget manisnya pisang bercampur dengan lumernya coklat yang ada di bagian dalam hmm ini benar-benar enak jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun segedar camilan keluarga oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini sekitar 5200 rupiah menghasilkan 10 pis jadi modal satuannya sekitar 520 rupiah ya dan ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribu sampai dua ribuan aja tapi untuk kerincian modal ini hanya perkiraan ya bun ya silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan apalagi harga di setiap daerah terkadang bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh